Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel ini ya Semoga channel ini selalu bisa Menginspirasi banyak orang Nah bagi kalian yang baru Berkunjung ke channel ini Mohon dukung channel ini ya Dengan menekan tombol subscribe Like video ini Dan jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan di share ke sosial media kalian Agar channel ini dapat berkembang Dan di akhir video ini Nantinya kalian tinggalkan jejak Berupa komentar Terima kasih ya Nah teman-teman Di video sebelumnya kita sudah belajar Salah satu cara perkembang Biakan vegetatif buatan yaitu merundukan Tapi kalian masih ingat gak Di video sebelumnya Saya akan janji Mau mengenalin sebuah tanaman Yang disebut sebagai tomteto Nah ini dia nih si tomtetonya Tomteto ini sangat unik loh Karena dapat menghasilkan tomat Dan kentang dari satu tanaman yang sama Nah perusahaan pertama Yang berhasil memproduksi tanaman tomteto Adalah sebuah perusahaan horticultura Yang berada di Inggris Eh ngomong-ngomong Temteto ini sudah dijual secara komersil Sebab sejak tahun 2013 loh Oh iya Temteto bukan didapat dari hasil rekayasa genetika ya Tetapi dari hasil perkembang Biakan vegetatif buatan Dengan cara menyambung tanaman tomat ceri Dengan tanaman kentang putih Hmm Tapi kok bisa ya Untuk bisa menjawabnya Kita kenal lebih jauh nih Dengan motode menyambung tanaman Menyambung atau mengenten Adalah salah satu cara Perkembang biakan vegetatif buatan Dengan cara memotong batang tanaman Lalu disambung dengan batang tanaman lainnya Yang sejenis atau masih dalam kelompok yang sama Dan memiliki sifat yang berbeda Dengan menyambung tanaman Kita bisa mendapatkan tanaman Yang memiliki sifat unggul Dan lebih bervariasi Dengan teknik menyambung Dari satu tanaman ini Nantinya bisa dihasilkan Dua jenis buah Yang berbeda Dan bahkan lebih loh Selain itu Bisa pula dihasilkan bunga Dengan sifat yang berbeda Misalnya Temteto tadi Yang didapat dengan cara Menyambung tanaman Kentang dan juga tanaman tomat Setiap panen Kita bisa langsung mendapat Buah tomat sekaligus Umbi batang berupa kentang loh Hmm keren kan Tapi kalian pernah gak melihat tanaman Yang memiliki bunga yang bervariasi Misalnya bunga warna pink Putih dan juga oranye Dalam satu tanaman Seperti bunga kertas ini Semakin cantik ya Karena lebih bervariasi Nah tanaman dengan Bunga warna-warni ini Bisa juga didapat Dari hasil menyambung loh Untuk menyambung tanaman Sebelumnya kita harus tahu dulu nih Kriteria apa saja Tumbuhan yang dapat disambung Yang paling penting Tumbuhannya harus sejenis Atau masih dalam kelompok yang sama Seperti tomat dan kentang Yang sama-sama Termasuk ke dalam kelompok Solana CE Solana CE Selain itu Tanaman yang bisa disambung Juga harus memiliki ukuran batang Yang relatif sama Batang bawah Sebagai batang pokok Harus memiliki sistem perakaran Yang kuat Supaya dapat menopang Batang tanaman dengan baik Lalu Juga tahan dari kekeringan Dan juga tahan dari hama ya Sedangkan batang atas Yang akan disambung Pada batang bawah Harus sehat Dan tidak terserang penyakit Batang yang digunakan Sebaiknya Berumur sekitar 3-4 bulan Karena masih dalam Pase pertumbuhan yang baik Oke Setelah paham kriterianya Kita bahas cara menyambungnya ya Nah pertama-tama Kita potong Batang bawahnya Kurang lebih 10 cm Dari permukaan tanah Dengan kemiringan Sekitar 45 derajat Kemudian Kita potong juga Batang yang atas Dengan kemiringan yang sama Setelah itu Sambungkan batang atas Dan batang bawah Dengan menggunakan tali Nah selesai deh Tapi jangan lupa ya Tetap dirawat tanamannya Nah penting diingat ya Menyambung Atau mengenten Salah satu Cara perbanyakan Tumbuhan Secara vegetatif buatan Dengan memotong Suatu batang tanaman Lalu disambung Dengan batang tanaman lain Yang masih dalam Kolompok yang sama Nah Dan juga Memiliki Sifat yang berbeda Eh Tapi Ternyata Untuk memperbanyak Dan mendapatkan Variasi Sifat pada tumbuhan Kita juga bisa loh Melakukan cara yang lain Selain menyambung Yaitu Okulasi Gimana caranya Okulasi itu Kita bahas ya Di video selanjutnya Nah oke teman-teman Demikian Pembahasan kita Mengenai tentang Teknik menyambung Atau mengenten Semoga video ini Dapat bermanfaat Dan semoga teman-teman Dapat memahami Pembahasan kali ini Nah Jangan lupa Di like Share Dan subscribe Channel ini Oke Terima kasih Sampai jumpa ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa ya